Hai guys, selamat datang kembali dengan Bejuang Kopi Nah, dengan aku Ceri dari kelas 8A Absen 16 Aku Pinang dari kelas 8A Absen 17 Aku Sasan dari kelas 8A Absen 18 Aku Rio dari kelas 8A Absen 27 Nah, disini kami mengambil topik tentang kekayaan Indonesia yang sekaligus menjadi aset negara nih Kekayaan negara yang kita ambil adalah salah satu produk yang sama sekarang Banyak dikonsumsi oleh kaum muda Apalagi pas nongkrong Apalagi kalau bukan kopi Tapi tentunya kopi harus melalui beberapa proses dulu ya Agar bisa dikonsumsi Jadi, yuk kita masuk ke pembahasannya Kedai Kopi Akhir-akhir ini, tempat seperti ini banyak sekali diserbu oleh para anak muda yang baru lukas dan ingin hangout bareng dengan teman-temannya Sekalang ini disuruh saja tampak pemandangan di mana-mana yang namanya kedai kopi menjadi tempat yang paling favorit dan ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi yang rata-rata berusia remaja atau anak mulia Nah, kalian tau gak sih kalau di Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan potensi pemasar kopi terbaik di dunia Dari data yang bisa kita lihat di databox.gatadata.co.id Ternyata, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia lho Namun, dalam hal ekspor, Indonesia masih kalah dari Swiss karena yang merupakan importir kopi terbesar kelima di dunia Hal itu karena Indonesia memiliki salah satu kopi indikasi geografis yang paling diminati di dunia jika dibanding negara-negara ASEAN lainnya Indonesia menjadi penghasilan terbesar kopi keempat di dunia Selain Jawa Coffee, nama Gayo, Mandailing, Bajawa, Toraja, dan Jawa Brienje kini dikenal di pasar internasional Konsumsi kopi yang tinggi di daerah penghasil kopi seperti Sumatra Kepopuleran kopi memang tidak bisa di daerah lagi apalagi di Indonesia Indonesia sendiri disebut sebagai salah satu negara dengan potensi pemasar kopi terbaik di dunia Jenis-jenis kopi yang paling dimana di orang-orang Contohnya seperti kopi Toraja, kopi Wamena Papua, kopi Gintamani Bali, kopi Flores Bajawa, kopi Gayo, dan juga kopi Luwak Dulu kopi diantik dengan minuman yang hanya bisa dinikmati orang-orang tua yang mau pilih warung kecil, di kampung-kampung, atau di bimbing jalan Tapi kini kopi syok bermunculan baktum punya jamur di musim hujan Kedai kopi dengan konsep modern bisa ditemui di jalan-jalan besar Pusat keramaian, mau-mau mewah, kawasan elit, atau tempat-tempat yang menjadi pusat tangkongan anak muda Contohnya seperti jalan jiwa, Starbucks, kopi kenangan, pulau, dan masih banyak lagi Dari tata di atas dapat dilihat bahwa produksi kopi di Indonesia makin meningkat sehingga berjalannya waktu Yaitu dari tahun 2017 hingga 2021 Produksi kopi di Indonesia juga dapat diulang menjadi beberapa produk barang diantaranya sirup, permen, minuman, dan bahkan selai Namun, kebanyakan pengolahan kopi dijadikan bubuk kopi atau minuman Sementara itu, penjualan kopi di Indonesia Sudah ramai dan ada di mana-mana Dengan adanya pandemi, sejumlah tempat coffee shop malahan mengalami peningkatan Berdasarkan data di marketplace, permintaan kopi bubuk mencapai 10 kali lipat dibanding kopi yang langsung diseduh Kemudian kopi biji naik 5 kali lipat dibanding kopi yang seduh Dengan data ini menunjukkan bahwa kopi memiliki potensi besar dalam industri food and beverage Biji kopi yang sudah diolam menjadi bubuk kopi atau minuman Biasanya dijual dengan kisaran harga Rp25.000 sampai Rp35.000 Pramilos, monggo kita sedaya tansang hadapi kopi lokal ingkang wonten ing Indonesia Sepados, budaya kopi lokal ing Indonesia Tansah Lestari, lam dimangertasi kalian masyarakat Terima kasih telah menonton!